Sedara 36 siswa-siswi yang dipersiapkan mengibarkan bendera di detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua Barat menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum masuk pemusatan latihan. Proses seleksi telah dilaksanakan dari bulan Mei 2023 kepada calon paskibrat tingkat provinsi dan juga tingkat nasional dari 52 peserta yang mengikuti seleksi yang lolos seleksi 38 orang 2 siswa dikirim mengikuti paskibrat nasional dan 36 paskibrat Provinsi Papua Barat. Saat ini persiapan yang dilakukan kepada 36 peserta paskibrat tingkat provinsi yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat pemeriksaan yang dilaksanakan yaitu pengukuran tinggi badan dan juga pengecekan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk. Kepala Kesbangkul Papua Barat Tamrin Payapo saat diwawancarai mengatakan 36 petugas paskibrat tingkat provinsi sudah dipilih. Untuk pemusatan latihan akan dilaksanakan pada tanggal 24 atau 25 Juli 2023. 36 peserta terdiri dari Kabupaten Teluk Bentuni 2 orang, Kaimana 2 orang, Kabupaten Fakfak dan Teluk Mondama perwakilan sebanyak 4 orang, sisanya dari Kabupaten Manukwari sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Pegaf tidak ada perwakilan. Paski berhakta untuk ke provinsi sudah disiapkan 36 orang yang akan masuk pelatihan diseramakan pada tanggal 25 ya 24-25 dia akan masuk dia 24-25 diseramakan Pemerintah Papua Barat berharap dengan adanya perwakilan paskibrat Papua Barat di tingkat nasional dapat memberikan nilai positif dan juga dapat mengharumkan nama provinsi Papua Barat di tingkat nasional